Nanti kirim alamatnya, segera. Status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 di Tarakan kini telah selesai. Ini merupakan sebuah gambar bahagia karena dengan turunnya level PPKM, maka beberapa kegiatan bisa kembali dilakukan, seperti pembelajaran tatap muka atau PTM. Dalam kunjungannya ke kota Tarakan pada selasa 19 Oktober kemarin, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam sambutannya, juga menyampaikan pesan kepada para pelajar jelang pelaksanaan PTM. Orang nomor 1 di Indonesia tersebut mengingatkan kepada para pelajar agar tetap taat pada protokol kesehatan saat melaksanakan PTM nantinya, yakni dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan tidak berkerumun. Saya ingin mengingatkan pada anak-anak, kalau nanti sudah mulai masuk kelas pembelajaran tatap muka dimulai, jangan lupa disiplin terhadap protokol kesehatan. Sementara itu, Wali Kota Tarakan, Dr. Hayrul, mengatakan, turunnya level PPKM merupakan dukungan dari masyarakat dan seluruh stakeholder yang telah mematuhi protokol kesehatan, serta tingginya animo terhadap pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Saat ini, Pemkot Tarakan mendapatkan 64.000 vaksin, belum termasuk tambahan vaksin dari badan intelijen negara, kepolisian, KKP, dan partai politik, sehingga dalam seminggu ke depan, Hayrul berharap capaian vaksinasi di Tarakan dapat mencapai 70%. Dengan turunnya level PPKM ini, ia meminta kepada Dinas Pendidikan Kota Tarakan agar segera melaksanakan PTM bagi sekolah yang dinyatakan telah memenuhi syarat. Diketahui hingga kini, tercatat 97 sekolah telah siap melaksanakan PTM dan telah mengantongi surat rekomendasi dari Wali Kota. Hanya saja, ada beberapa sekolah yang belum sempat di asesmen namun Tarakan lebih dulu berstatus PPKM level 4. Untuk itu, 97 sekolah yang dinyatakan siap PTM akan tetap diawasi oleh Satgas COVID-19, sedangkan sekolah lainnya akan menjalani asesmen. Kita, Satgas, dan TNI Polri, wapil khusus masyarakat yang sudah mematuhi protokol kesehatan. Kalau tidak mematuhi, pasti tidak turun level kita. Yang kedua, juga animo masyarakat yang luar biasa untuk vaksinasi, sehingga dalam seminggu ini, kita bisa mencapai lebih dari 50% capuan vaksin. Itulah yang menurunkan level kita. Insya Allah, dengan turun level ini, minggu depan saya minta sekolah dinas politika untuk buka sekolah yang sudah memenuhi syarat. Yang sudah mengajukan waktu itu, yang sudah keluar rekomendasi dari Wali Kota, ada 100 sekolah itu, itu boleh ber PTM. Yang lain, sambil mengurus rekomendasi, karena kita harus lihat dulu lagi sekolahnya siang, tidak. Yadidah Pak Kondo, if friends ya, melaporkan.